Intro Prediksi AC Milan vs Newcastle 19 September 2023 AC Milan akan menjamu Newcastle pada match day 1 grup F Liga Champions 2023-2024 Pertandingan Milan vs Newcastle di San Siro ini akan kick off Selasa 19 September jam 23 lewat 45 WB live di SCTV dan live streaming di video Bicara tentang duel ini, ada satu sosok yang menjadi serotet Sosok itu adalah Sandro Tonali, gelendang Italia yang musim ini dibeli Newcastle dari Milan Dia bakal kembali ke San Siro tapi kali ini sebagai lawan Musim lalu, Milan mencapai semifinal Liga Champions tapi dikandaskan senarifas kota Inter Milan dengan agregat 0-3 Musim lalu, Newcastle finish peringkat 4 di Premier League dan lolos ke fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2002-2003 Mereka langsung masuk grup neraka bersama Milan, PSG dan Barussia Dortmund Newcastle pun memperkuat squadnya untuk tampil di Liga Champions musim ini dan salah satunya adalah dengan merekrut Tonali dari Milan Tonali ditebus dengan biaya transfer mencapai 64 juta euro Milan sendiri juga sudah belanja banyak di bursa transfer musim panas Setelah melepas Tonali dan beberapa pemain lain Milan mendatangkan amunisi-amunisi baru seperti Christian Polisi, Tijani Renders, Samuel Cukweze, Ruben Loftuscik, Noah Okafor, dan Yunus Musa Milan melalui tiga laga pertamanya di Serie A musim ini dengan sempurna Tapi start apik itu telah terhenti akhir pekan kemarin dengan kekalahan telak 1-5 dari Inter di derby de la Madonina Sebaliknya, Newcastle sukses meraih kemenangan 1-0 atas sang tamu Brentford setelah selalu kalah dalam tiga laga sebelumnya Milan dan Newcastle belum pernah bertemu sebelumnya Duel di San Siro pada match day 1 grup F nanti akan menjari pertemuan perdana mereka Dari data statistik, Milan tak pernah gagal mencetak gol dalam empat laga terakhirnya Milan memenangi tiga dari empat laga kandang terakhirnya di Liga Champions Sedangkan Newcastle menang dua kali dan kalah tiga kali dalam lima laga terakhirnya Prediksi skor akhir A9 vs Newcastle 2-1 Bedah kualitas dan prediksi line-up A9 vs Newcastle United di Liga Champions AC Milan tentu saja bukan pemain baru di panggung Eropa Jika mengingat sepak terjam mereka pada masa lampel Sempat mengalami masa-masa pacak klik dan turun pamor Klub dari kota mode ini musim lalu mampu bertahan cukup jauh sampai semifinal Sayangnya, tiket ke partai puncak 2022-23 gagal diraih Karena direnggut rival skota mereka Inter yang di final bersua Manchester City Berbekal rapor lumayan itulah, A9 menapaki Liga Champions 2023-2024 Pastinya juga dengan kepercayaan diri yang tinggi Demikian pula Newcastle United, wakil Inggris ini sudah sangat lama tidak berpartisipasi di putaran utama Liga Champions Terakhir, mereka bermain di fase grup edisi 2002-2003 Dan gagal lolos kualifikasi pada 2003-2004 Hingga akhirnya kembali pada 2023-2024 Pertarungan A9 vs Newcastle United ini pun bakal lebih menarik Karena keduanya baru saja bertransaksi perkara Sandro Tonali Meski belum lama ini mengalami cedera, kehadiran Sandro Tonali di laga besok Masih sangat dinanti oleh supporter kedua tim Bedah kekuatan dan prediksi line-up Dari kubu A9, Mike Mignan masih akan jari pilihan utama Stefano Pioli Sebagai tembok kokoh terakhir di lini pertanian Hanya saja, pelatih mungkin akan melakukan sejumlah perubahan di starting line-up Roseneri Usai kekalahan memalukan dari Inter tempo hari Vika Yotomori akan kembali dan bakal mengisi posisi yang sebelumnya di Uni Simon Care saat telaga kontra Inter Sementara David Calabria berada di pos back kanan Malik Tzio berdua dengan Vika Yotomori di tengah Kemudian formasi back for Roseneri bakal dilengkapi Theo Hernandez Christian Pulisi kemungkinan besar akan disirahatkan dan diganti oleh Samuel Cukweze Namun ada kans ia akan tetap dimainkan di laga nanti Begitu pula pemain-pemain seperti Ruben Loftuscik, Radek Roenig, dan Tijani Renders Kabarnya satu di antara mereka bakal disimpan Meski begitu, jika ketiganya main semua Ruben Loftuscik dan Radek Roenig bakal jadi double pivot Sedangkan Tijani Renders ada di posisi pemain nomor 10 Christian Pulisi atau Samuel Cukweze juga diprediksi berada di starting line-up Sedangkan dua slot yang tersisa tentu saja milik Rafa Leo dan Olivier Giroud Monkada ngamuk A9 bakal belanja back di Januari Buntut di bantai Inter Givri Monkada ngamuk Sehingga A9 bakal belanja back pada bursa transfer Januari 2024 Susah dibantai Inter Milan di laga Liga Italia Seri A 2023-2024 Pertahanan A9 tampak boncos Buntut tak bisa dimainkannya dua back andalan mereka kontra Inter Milan Sehingga kemungkinan besar Givri Monkada akan belanja pemain lagi pada bursa transfer musim dingin nanti Kalsio Mercato melaporkan bahwa manajemen A9 memang lebih fokus menambah amunisi di lini tengah Dan serang mereka pada bursa transfer musim panas 2023 ini Givri Monkada pastinya tak ingin mengulangi kesalahan yang sama pada Januari 2024 nanti Sehingga tim Mirahita kemungkinan akan menggaet satu atau dua back anyar saat bursa transfer sudah dibuka Fude Balotsure dipinjamkan ke Fulham pada tenggat waktu bursa transfer musim panas 2023 Dan Mattia Caldara masih berada dalam squad Milan yang membuat manajemen klub tak sempat mencari penggantinya Rossoneri memang menggaet Marco Pellegrino Tetapi back asal Argentina itu hadir untuk mengisi hengkangnya Matteo Gabia yang hengkang ke Villarreal Ya, untung saja manajemen A9 segera bertindak untuk mencari back anyar pada bursa transfer musim dingin nanti Walaupun seharusnya mereka menggaet beberapa back pada musim lalu Lantas, siapa kira-kira back yang bisa digaet A9 pada bursa transfer musim dingin nanti? A9 pernah mengincar empat back sebelum bursa transfer musim panas 2023 dibuka Antara lain, Evan Dika Entra Frankfurt, Christopher Eger-Brenford, Mukhtar Di Gagabi Valencia, dan Tangguinian Zusevila Rossoneri tertarik merekrut Dika dari Frankfurt yang tak lama lagi saat itu akan berstatus sebagai pemain bebas transfer pada musim panas Sayangnya, Dika pada akhirnya malah berlabuh ke tim rival A9 AS Roma Pada bursa transfer musim panas lalu yang mana sang pemain terikat kontrak sampai Juni 2028 Namun A9 tetap saja bisa menggaetnya pada bursa transfer musim dingin nanti Mengingat harganya menyentuh 28 juta euro menurut transfer market Hanya saja, Gelo Rossi pastinya enggan melepas back berpaspor pantai gadin tersebut dengan mudah Mengingat ia masih berstatus sebagai pemain anyer Walaupun demikian, Roma tampaknya tak keberatan apabila tim mirah hitam bersedia melayangkan tawaran lebih dari 28 juta euro Untuk meyakinkannya melepas pria berusia 24 tahun itu Namun apabila jumlah itu kemahalan, Milan bisa beralih ke target lain Seperti Christopher Eger, Mukhtar Di Gagabi, atau Tangguinian Zusevila Namun jika menimban dari prospek jangka panjangnya A9 mungkin ada baiknya merekret Tangguinian Zusevila Yang mana sang pemain masih berusia 21 tahun Hanya saja, Tangguinian Zusevila saat ini masih cedera hamstring Sehingga patut dipantau ke depannya Apakah pria asal Perancis itu bisa tetap tampil maksimal setelah sembuh sepenuhnya Terima kasih telah menonton!